Halo sahabat semua para pesinta sinetron, bida dari surgamu, dimanapun anda berada balik lagi baru saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron, bida dari surgamu untuk episode hari ini yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat guys mungkin suatu pertikaian yang dimana kali ini rumah tangga antara Andrew dan Namira semakin kacau terlihat juga Angel yang kali ini mendapatkan sebuah cemohan dan fitnahan dari seorang Namira guys dan disitu juga si Namirong yang sempat saja mempitnah kedekatan antara Andrew dan Angel membuat hati Angel pun semakin bete ya guys karena memang terlihat juga di sebuah kape dimana mereka pun dipertemukan dalam suatu yang harus dibicarakan dengan bertiga dan nampaknya kali ini Namira pun selalu mengecohkan dan menjolokkan si Angel ini guys sehingga Angel sendiri disini merasa terkakum karena ia pun kesal dengan perkataan yang di ucapkan oleh kelakuan ular betina Namira guys tentunya akan sangat semakin seru lagi guys karena nampaknya disini Dennis pun sudah berhasil dan akan mengelabui si Sofia Fadil begitu juga dengan ibu putri dengan menyengkap mereka teruntuk kali ini Dennis pun akan mengambil sebuah ATM saldo dimana saldo tersebut adalah uang hasil penjualan rumah milik Fahedar karena nampaknya kali ini Fahedar pun yang sangat begitu sudah sengsara dan ia pun sempat menumpang di rumahnya si Inem dimana si Inem disini adalah wanita gebetan dari si Tangkurak Salim yang tidak pernah mengakui sosok orang tuanya yang kali ini telah terlantar di sebuah jalanan namun Inem pun disini merasa kalau mereka adalah sosok orang tua yang memang baik sehingga Inem sendiri menampung mereka di rumah kontrakan Inem nah guys bagaimana kah cuplikan ataupun sinopsi singkat dalam sebuah episode kali ini guys nampaknya akan sangat semakin seru lagi gak guys namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan color videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bidadari Surgamu dan namun sebelumnya juga guys mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Bidadari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Sinopsis Bidadari Surgamu 24 Mei 2023 kali ini berceritakan mengenai Namira yang memergoki Andrew dan Angel dinner di sebuah cafe Sinetron Bidadari Surgamu dibintangi oleh beberapa artis top ternama seperti Sinetron Bidadari Surgamu Sinetron Bidadari Surgamu bisa disaksikan pada fukul 18.0.10 WIB Waktu Indonesia Bagian Barat di stasiun televisi SCTV atau bisa juga dilihat dalam situs dan aplikasi video ya guys Berikut adalah sinopsis Bidadari Surgamu episode 72 dan 73 yang dikutip dalam sebuah akun media sosialnya Pada episode sebelumnya guys diceritakan siular betina yang terus-benerus berusaha untuk mendekati Dennis saat bekerja di sebuah cafe dan berencana mau pulang bersama Dennis Namira yang terus memperjuangkan Dennis lelaki idamanya sejak dulu walaupun sudah menikah dengan Andrew Sementara Andrew yang mulai merasakan perhatian dan perasaan nyaman kepada Angel, temannya, dan Dennis yang tinggal serumah dengan mereka Menyadari bahwa hubungannya sedang tidak baik-baik saja Andrew mengajak Namira untuk dinner di sebuah cafe Waktu hampir menunjukkan fukul 20.00 WIB Namun si bubengus Namira ini belum juga pulang sementara Andrew sudah menunggu sejak lama Pihak cafe pun menelpon Andrew dan meminta agar tidak terlambat ke lokasi karena tempatnya sudah diresepasi Andrew pun mengatakan kepada Angel bahwa Namira sepertinya tidak akan pergi karena dia belum pulang ke rumah Andrew pun berkata Bahwa dia akan tetap pergi Walaupun tanpa Namira mendengar hal tersebut Angel pun bertanya kepada Andrew Mengenai lokasi dinner Andrew dengan Namira Andrew mengatakan bahwa dia dan Namira akan dinner di Florian Cafe Tempat yang pernah dikunjungi bersama Angel sebelumnya Angel pun mengatakan bahwa dia akan menyampaikan lokasi dinner mereka saat Namira nanti sampai di rumahnya Dan meminta untuk menyusul Andrew Saat Namira sampai di rumah Angel pun langsung memintanya untuk segera menemui Andrew Akan tetapi guys si ular petina Namira menghiraukan permintaan Angel dan tidak pergi menyusul Andrew Dan segera ke kamarnya Konflik pun terjadi Namira dan kedua orang tuanya bersetegang dengan membuat kedua orang tuanya pergi dari rumah Pak Mario Karena diusir bebengus Namira Setelah itu si ular petina Namira tak sengaja bertemu asisten rumah tangga Namira pun mengatakan bahwa dia mencari Angel untuk menutupi perbuatannya Asisten rumah tangga pun berkata bahwa Angel sedang tidak ada di rumah dan dia tidak tahu Angel kemana Mendengar hal tersebut ular petina Namira pun berpikir Sepertinya Angel menemui Andrew sehingga dia pun bersikap untuk ke kape Hal ini sepertinya peluang menurut si bebengus Namira Jika memang Angel bertemu dengan Andrew di kape maka ia akan memulai sandiwaranya tersebut guys Bug memergoki pelakor itu yang diharapkan Namira saat berjumpa dengan Angel dan Andrew di sebuah kape dinernya tersebut Karena tentunya disini si Namira pun akan sangat leluasa untuk supaya bisa mempintah si Andrew guys Dimana ini adalah salah satu rencana busuknya Ketika ia pun akan melaporkan hal tersebut kepada Pak Mario Tentang apa yang telah terjadi dengan Andrew dan Angel Dan disitulah sandiwara si bebengus Namira pun akan segera dimulai ketika ia bisa bercerai dengan si Andrew Padahal disini Andrew pun sudah mengetahui sifat dan kelakuan buruk dari ular petina tersebut Namun Andrew masih saja mempertahankan rumah tangannya tersebut bersama ular petina Namira Karena memang kalau cinta memang sudah tidak bisa dipukau lagi dengan rasa cinta yang selama ini Mendapatkan sebuah kesetiaan Namun disini si ular petina yang tidak pernah mencintai Andrew malah memanfaatkan Andrew Bagaimanakah pertemuan Namira dan Angel di sebuah kape tersebut ya guys Dan apakah yang akan terjadi nantinya Semoga kita pun akan sangat leluasa untuk melihat si bebengus Namira ini melihat kena ajab Dimana ia pun akan tercempung ke dalam sebuah got besar Dan disitulah dimana Angel dan Andrew pun akan menertawakan mereka Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih